Halo saudara mahasiswa, selamat datang dan selamat bergabung dalam kegiatan tutorial mata kuliah perilaku organisasi minggu ke-7. Capaian pembelajaran setelah mengikuti tutorial ini, Anda diharapkan mampu menjelaskan kembali landasan filosofi dan taksonomi, menjelaskan bentuk-bentuk struktur organisasi, menjelaskan desain struktur organisasi, menjelaskan konfiburasi organisasi, menjelaskan implikasi struktur organisasi terhadap perilaku manusia, menjelaskan definisi dan elemen budaya organisasi, menjelaskan tipologi budaya organisasi, menjelaskan proses pembentukan dan cara-cara melestarikan budaya organisasi, dan menjelaskan hubungan budaya dan perilaku individu. Sumber belajar utama adalah bahan ajar khususnya modul 7 dan bahan-bahan yang relevan dengan materi minggu ini. Silahkan lihat panduan bacaan pada RAT. Di samping itu, Anda diharapkan aktif mengikuti diskusi, karena keikutsertaan Anda adalah diskusi akan menentukan nilai akhir itu tahun Anda. Anda juga diharapkan dapat berlatih mengerjakan soal yang tersedia pada menu kuis. Selamat mengikuti, selamat belajar, sukses buat Anda semuanya. Selamat menikmati.